Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PGSD bermaksud untuk mengajukan proposal program Bantuan Pendanaan Program Pembelajaran Kolaboratif yang berorientasi pada penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Proposal kami ini kami beri judul Analisis Dampak Pelaksanaan Program MBKM di Prodi PGSD FK Universitas Bung Hatta dalam menghasilkan lulusan yang tangguh bersaing di era global. Ketua Tim Pengusul, Drazulfa Ambrina MPD, anggota 4 orang, Siska Anggreni MPD, Tidaya Tia Sekia MPD, Safni Gustina Sari MPD, Risa Yulisna MPD. Nah, proposal penelitian ini dilatar belakangi bahwa program studi pendidikan guru sekolah dasar, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, senantiasa peduli dengan kualitas pendidikan agar dapat memenuhi harapan beragam pemangku kepentingan. Nah, identifikasi terhadap kualitas terus-menerus dilakukan. Nah, kemudian pada tahun 2020, di awal tahun 2020, Menteri Pendidikan Kebudayaan telah berlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program studi pendidikan guru sekolah dasar, FK Universitas Bung Hatta, sudah berperan aktif dalam program ini sejak awal. Nah, dari program-program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, mahasiswa dan dosen program studi pendidikan dan pendidikan guru sekolah dasar, sudah terlibat. Nah, yang pertama terlibat dalam program kampus mengajar, tahap 1, ada 22 mahasiswa yang terlibat, tahap 2, 66 mahasiswa, dan juga dosen sebagai dosen pemimbing lapangan di tahap 2. Nah, kemudian juga Prodip GSD menerima hibah, kerjasama kurkulum dan implementasinya dari Kementerian pada tahun 2021 dengan total dana 65 juta rupiah. Nah, ini kita harapkan akan dapat meningkatkan IKU 2, 6, dan 7. Namun, pelaksanaan program MBKM yang sudah berjalan selama lebih kurang 3 semester ini perlu diteliti. Apakah kegiatan ini benar-benar membawa dampak positif kepada pencapaian IKU Universitas? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Apakah program MBKM dapat meningkatkan daya saing lulusan di era global? Yang makin komplek, apakah dapat dijamin sustainability dari program ini? Nah, maka tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penelitian tentang dampak program MBKM terhadap peningkatan daya saing lulusan di Prodi PGSD FK Universitas Bungata. Kemudian, untuk mendeskripsikan dampak positif program MBKM, untuk mendeskripsikan kelebihan kekurangan dari program MBKM, untuk mendeskripsikan dampak program MBKM dalam meningkatkan daya saing lulusan di era global yang makin komplek, untuk memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan program MBKM, mendukung ketercapai indikator kinerja utama nomor tujuh Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, dan menghasilkan kebijakan dan rekomendasi terhadap perlaksanaan program MBKM. Nah, metode perlaksanaan ada berapa tahap, itu penelitian, dampak MBKM dilakukan di program studi, lalu dilanjutkan dengan di tingkat fakultas, dan dilanjutkan dengan di tingkat universitas. Nah, penelitian ini akan melibatkan pimpinan perguruan tinggi, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, penelitian akan dilakukan pada minggu ke-1 sampai 3 bulan Desember, kemudian hasil penelitian akan dilakukan seminar pada tingkat prodi, fakultas, dan perguruan tinggi, laporan akan disampaikan dalam bentuk laporan dampak MBKM pada perguruan tinggi. Nah, luaran yang akan dihasilkan adalah rupa hasil penelitian dari survei populasi total samping, kemudian artikel yang diterbitkan pada jurnal berreputasi, hasil survei kepuasan mitra, dan publikasi di media masa. Nah, ini waktu pelaksanaannya, dan kegiatan penelitian ini membutuhkan dana lebih kurang 99.600.000 rupiah. Nah, ini program yang sudah kami laksanakan, program kampus mengajar. Ada tiga PKP yang sudah dilaksanakan. Ini PKP asistensi mengajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Nah berikut program KKN Gematik. Terima kasih. 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 Terima kasih.